Kembali lagi di channel Jet413 Editor Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang di orbitnya dengan diameter 27% kepada 60% dan mangsa 1.81 dari bumi Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi Benda langit ini juga dapat terlihat sangat jelas dengan mata telanjang dari bumi Berikut beberapa fakta dari bulan Pertama, bulan hampir tidak memiliki atmosfer Tidak adanya atmosfer berarti langit selalu tampak hitam dari permukaan bulan Variasi suhu sangat tinggi di bulan Meteorit dan angin matahari mendapatkan jalur bebas ke permukaan bulan Sinar kosmik yang berbahaya dengan mudah mencapai permukaan bulan Kedua, tidak ada yang disebut sisi gelap bulan Semua sisi bulan mendapatkan jumlah sinar matahari yang sama Konsep sisi gelap bulan muncul karena kita hanya bisa melihat satu sisi bulan Ini terjadi karena bulan membutuhkan tepat 27,3 hari untuk menyelesaikan satu revolusi di sekitar bumi dan tepat 27,3 hari untuk menyelesaikan satu rotasi pada poroknya sendiri Karena itu, hanya satu sisi bulan yang terlihat oleh kita Satu-satunya cara untuk melihat sisi lain bulan adalah melihatnya dari pesawat ruang angkasa Ketiga, bulan mengalami moonquake Di bumi, kita menyebutnya gempa bumi Gempa bulan disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi Astronot yang mendarat mengumpulkan fakta tentang bulan menggunakan seismogram untuk merekam gempa moon beberapa kilometer di bawah permukaan bulan Keempat, bulan melayang jauh dari bumi dengan kecepatan 3,8 cm per tahun Para ilmuwan entah bagaimana menghitung bahwa penyimpangan ini akan terus berlanjut selama 50 miliar tahun ke depan Dimana bulan akan cukup jauh dan akan mengorbit bumi dalam 47 hari dibandingkan dengan 27,3 hari pada hari ini Kelima, bulan juga menggunakan tarikan gravitasi di bumi Karena gaya tarik gravitasi bulan, air di lautan bumi berakselerasi ke bulan dan menyebabkan air menggembung Bulan berputar atau mengorbit di sekitar bumi dan bumi berputar pada porosnya sendiri Sebagai hasil dari dua gerakan ini, konjolan air juga bergerak Pasang naik disebut daerah-daerah dimana air menggembung dan daerah lainnya adalah air surut Keenam, air di bumi yang menghadap bulan menonjol keluar Dan air yang tidak menghadap bulan juga menonjol karena gaya yang dikenal sebagai gaya sentrifugal Gaya sentrifugal adalah gaya yang bertindak berlawanan dengan tarikan gravitasi antara bulan dan bumi Dan memisahkan kedua benda langit Ketujuh, bulan hampir setua bumi dan matahari Itu terbentuk tak lama setelah bumi terbentuk, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu Ada banyak teori tentang bagaimana bulan terbentuk Tetapi teori yang paling banyak diterima adalah Bahwa tak lama setelah pembentukan bumi, seukuran Mars bertabrakan dengan bumi Melemparkan awan batuan yang menguap ke luar angkasa Yang kemudian mengembun dan membentuk bulan Awan batu yang menguap tidak bisa lepas ke ruang terbuka karena tarikan gravitasi bumi 8. Bulan hanya 27% ukuran total bumi Dan tarikan gravitasinya hanya 1 per 6 dari bumi Inilah sebabnya mengapa seseorang yang memiliki berat 150 pound di bumi Hanya memiliki berat 25 pound di bulan 9. Bulan mengikuti orbit oval di sekitar bumi Jarak terdekat antara pusat bumi dan pusat bulan adalah 225.740 mil Dan jarak terjauh adalah 251.970 mil Seperti bumi, bulan juga memiliki masa kanak-kanak yang sangat kejam Baik bumi dan bulan melewati apa yang dikenal sebagai pengeboman berat akhir Sekitar 4 miliar tahun yang lalu Yaitu 0,5 miliar tahun setelah mereka terbentuk Pengeboman oleh asteroid ini meninggalkan bekas luka di bulan dalam bentuk kawah 11. Bulan sebenarnya mempertahankan kawah yang dibentuk Oleh light heavy bombardment Karena tidak ada atmosfer, tidak ada yang keluar dari kawah Selain itu, ada fakta tentang bulan yang secara geologis cukup tidak aktif Yang selanjutnya membantu bulan untuk mempertahankan kawahnya 12. Wahana antariksa pertama yang mencapai bulan adalah Wahana antariksa Soviet bernama Luna 1 Wahana antariksa ini tidak benar-benar mendarat di bulan 13. Yang berikutnya adalah Luna 2 yang benar-benar mendarat di bulan Luna 3 memotret sisi jauh bulan pada tahun 1959 Sejumlah pesawat ruang angkasa seri Luna lainnya dikirim ke Moon oleh USSR Dari jumlah tersebut, Luna 16, Luna 20, dan Luna 24 Benar-benar membawa kembali sampel tanah dan batu dari permukaan bulan 14. Asal mula gelombang laut di bumi Pasang surut di bumi sebagian besar disebabkan oleh bulan Gravitasi bulan menarik lautan bumi Gelombang laut tinggi sejajar dengan bulan saat bumi berputar di bawahnya Ketika bulan berada paling dekat dengan bumi, maka air pasang lebih tinggi lagi Semua tarikan ini memiliki efek menarik lainnya Beberapa energi rotasi bumi dicuri oleh bulan Menyebabkan planet kita melambat sekitar 1,5 milidetik setiap abad 15. Bulan sebenarnya lebih besar dari pelutuh dan seperempat diameter bumi Karena ukurannya yang sangat besar, beberapa ilmuwan kadang-kadang menganggapnya sebagai planet Tetapi sebenarnya adalah satelit Bulan memiliki luas permukaan 14.658.000 mil persegi Terima kasih telah menonton!